Diduga menghirup gas beracun dari dalam sumur tua saat memperbaiki pipa paralon, dua pria di Sukabumi tewas mengenaskan. Satu korban yang bisa menyelamatkan diri pun harus dirawat intensif di rumah sakit karena sesak nafas. Sungguh malang nasib Andri 30 tahun dan Anwar 27 tahun, warga kampung Salamanjah, desa Karang Tengah, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedua pria ini tewas mengenaskan di dalam sumur beracun sedalam 20 meter saat mencoba memperbaiki pipa di dalam sumur. Kejadian ini berawal ketika tiga orang diminta bantuan oleh tetangganya Asep untuk memperbaiki pipa dalam sumur yang diduga tersumbat. Ade 47 tahun masuk lebih dulu namun langsung keluar karena curiga ada sesuatu di dalam sumur. Anwar yang mengira ada ketakutan kemudian masuk ke dalam sumur. Namun kemudian tak ada suara dari Anwar. Bermaksud menolong, Andri pun masuk ke dalam sumur namun justru menjadi korban kedua. Ade, korban yang pertama kali masuk ke dalam sumur pun kini dalam perawatan intensif rumah sakit. Korban mengalami sesak nafas dan pusing setelah menghirup gas dari dalam sumur. Ketika satu orang yang bernama Andri minta tolong, dia langsung jatuh, lemas. Terus temennya dibantu lagi, soal Anwar. Anwar pun jatuh lagi dan yang terakhir sama temennya itu, Andri atau siapa itu? Ade, Ade masuk lagi tapi Ade sempat ke atas lagi karena dia kelihatannya di sumur itu ada sesuatu. Satu tim rescue Damkar Sukabumi diterjunkan untuk mengevakuasi kedua korban dari dalam sumur. Lokasi ada di dalam rumah ya, yaitu yang membuat kesulitan. Lokasinya ada di dalam rumah, lokasi kejadian. Dan sempit, lubangnya sempit. Dan masyarakat, antusiasa masyarakat yang ingin melihat cukup banyak. Kalau itu ada berapa orang yang masuk ke sumur? Yang masuk ke sumur itu tiga. Yang satu sudah di rumah sakit. Yang dua ini yang rencananya tadinya menolong, yang jadi korban. Pihak keluarga menolak untuk proses otopsi yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk keperluan penyelidikan. Ahmad Fikri, Sukabumi.